Indonesia Ketua PSSI Erick Thohir, menginstruksikan pelatih Shin Taeyong bergerilia ke Eropa mencari pemain dispora untuk dinaturalisasi demi membela tim Nas Indonesia. Satu nama muncul ke permukaan untuk dinaturalisasi, yakni Ularomeni. Tim Nas Indonesia mengalami krisis di lini depan. Ketika tampil di Piala Asia 2023, Shin Taeyong memainkan Rafael Struik sebagai penyerang. Padahal, posisi ideal Struik adalah winger kiri. Tim Garuda sebenarnya memiliki striker lokal untuk menghuni pos di lini depan, yakni Dimas Derajat, Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. Namun, performa nama-nama tersebut masih belum membuat Shin Taeyong puas. Erick Thohir pun meminta Shin Taeyong berburu striker berkualitas di Eropa yang memiliki darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi. Nantinya pemain tersebut untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Nama Ularomeni kemudian muncul ke permukaan untuk dinaturalisasi demi bisa membela tim Nas Indonesia. Lantas, siapa Romni? Berikut ini profilnya. Pemain bernama lengkap Ula Terhaar Romeni tersebut dikabarkan memiliki garis keterunan Indonesia dari sang ibu. Nenek Romeni dari pihak ibu kelahiran Medan Sumatera Utara. Romeni dan keluarganya merupakan orang asli Belanda tapi neneknya lahir di Medan Sumatera Utara. Lahir di Nijmegen Belanda pada 20 Juni 2000, Ula Romeni menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Duval Land pada usia 8 tahun. Setelah memperkuat Duval pada 2005-2011, Romeni kemudian pindah ke NEC Nijmegen. Dia pun kemudian dipercaya memperkuat tim senior NEC pada 19 Januari 2018. Memperkuat NEC Nijmegen dari 2017-2022, sang pemain tampil dalam 77 laga mencetak 12 gol, dan 8 asis. Selain NEC Ula Romeni pernah dipinjamkan ke Willem II pada 2020-2021. Membela Emen pada 2022-2023, dan sejak Juni 2023 bergabung ke FC Utrecht. Memiliki postur hingga 185 cm, Ula Romeni diakini bakal menjadi striker ideal bagi tim Nas Indonesia. Dia bisa mencetak gol melalui sundulan dengan memanfaatkan umpan-umpan lambung dari winger lincah tim Garuda. Selain itu, Romeni disebut memiliki keunggulan dalam melepaskan tembakan akurat serta penyelesaian akhir mumpuni. Atribut itu pun terlihat dari jumlah gol yang dikoleksi Ula Romeni di level klub. Menurut data transfermark, Romeni telah mendulang 39 gol dan 15 asis dari 177 pertandingan di seluruh ajang di level klub. Dari 39 gol tersebut, 12 diantaranya ditorehkan bersama NEC Nijmegen, 14 gol dengan seragam FC Emen. Selain itu, dia mencetak 10 gol ketika membela NEC Nijmegen U19, 1 gol bersama FC Utrecht, dan 2 gol dengan NEC Nijmegen U21. Dengan kemampuan yang dimiliki, kehadiran Ula Romeni bakal mendongkrak ketajaman di lini depan tim Garuda. Ula Romeni tercatat pernah membela tim Nas Belanda level usia. Menurut data transfermark, Romeni pertama kali mendapat kesempatan membela Belanda U15 pada 13 November 2014. Dia kemudian memperkuat tim Nas Belanda U18 pada 23 Maret 2018, membela tim Nas Belanda U19 pada 5 September 2018, dan tim Nas Belanda U20 pada 15 November 2019. Secara keseluruhan, dia telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 1 gol bersama tim Nas Belanda level usia. Namun, dia belum pernah sekalipun bertanding untuk Belanda senior. Demikianlah berita terkini dari dunia sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk terus pantau channel kami untuk informasi lebih lanjut seputar perkembangan tim Nas Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam olahraga Terima kasih telah menonton!